Intro Hey guys, it's me Quinn Dan di video kali ini, aku pengen berbagi ke kalian Seputar rumus bagaimana aku itu mix and match pakaian Jadi mudah-mudahan rumus yang aku terapkan ke cara aku bermix and match itu Bisa menjadi tips and trick buat kalian semua Yang tertarik juga sama fashion Terus lagi mikir kayak gimana ya caranya bisa bikin banyak look gitu Dari mix and match Dan juga mungkin buat kalian yang sekedar mau berpakaian selari harinya Biar gak keliatan kayak itu-itu doang gitu Mudah-mudahan rumusnya bisa berguna ya Oke jadi aku udah compile jadi ada 4 poin disini Kita mulai dari poin pertama ya Dan poin pertama ini yang harus paling diresapi gitu Karena ini dari pengalaman aku pribadi Dan kayaknya ini berguna banget untuk bisa mix and match Untuk bisa memulai maksudnya ya Nah poin yang pertama adalah Kalian harus belajar untuk pakai barang-barang yang kalian tidak suka Atau kalian harus coba beli barang-barang yang gampangnya Mungkin kalian tinggal lihat aja ke lemari kalian Apa pakaian yang belum kalian punya Nah cobalah untuk beli barang tersebut gitu Karena aku tuh pernah di satu waktu Aku inget banget aku suka banget sama bajunya top man Yang pattern Jadi pattern native gitu Yang kayak aztec pattern gitu Nah aku sempet banget di satu waktu tuh beli itu Terus sampai kayak aku Kalau gak salah aku punya 7 kemeja Yang patternnya tuh semuanya yang aztec gitu Jadi aztec pattern A, aztec pattern B Walaupun patternnya gak sama persis Agak berbeda-beda Tapi tetep satu pattern gitu Terus disitu aku ngeliat pas lagi buka lemari Kayak lah kok baju gue ini doang Karena belinya cuma barang-barang yang aku suka doang Nah jadi mungkin kalau kalian cenderung suka barang tertentu Terus belinya itu-itu doang Nanti alhasil jadi agak susah mix and match Karena pas lagi ngeliat lemari Barangnya itu-itu doang Jadi harus coba untuk belajar Bagaimana caranya Kalian bisa coba pake barang-barang yang kalian gak suka Atau kalian belum punya Atau kalian jarang pake gitu Kalau kalian udah terapin poin yang pertama Otomatis nanti kalian akan langsung bisa ke poin kedua Yaitu punya perbendaharaan wardrobe yang bervariasi Jadi kalau misalkan kalian bisa beli barang-barang yang kalian belum punya Otomatis kalian bakal punya barang-barang berbagai jenis Nah aku tuh udah bagi jadi 3 poin lagi Berbagai jenisnya itu tuh dilihat dari apa aja sih Nah poin yang pertama itu dari fit dan cutting Poin yang kedua itu dari jenis atau bahan Poin yang ketiga itu dari warna atau pattern Nah kita bahas dari yang pertama ya Fit Contohnya biar gampang jeans deh Karena jeans itu kan item yang paling dipake semua orang Yang suka fashion, yang gak suka fashion pasti pake jeans Nah contohnya kalau misalkan kalian Suka banget sama skinny fit jeans Nah next time kalau misalkan beli jeans lagi jangan beli yang skinny fit lagi Coba beli yang slim Kalau udah beli yang slim coba beli yang straight cut Udah punya yang straight cut coba beli yang wide cut gitu Jadi coba berbagai macam fit dan cutting Jangan belinya yang itu-itu doang Nah kedua dari segi jenis atau bahan Contohnya misalkan kalian udah suka beli celana jeans Udah banyak jeans nih Nah berikutnya jangan beli celana jeans lagi Next time mungkin bisa coba beli celana bahan lain Contohnya kayak bahan corduroy Atau kalau udah beli bahan corduroy Coba beli celana yang bahannya rapih Kayak celana-celana bahan tuh yang kain gitu Lalu bisa beli celana yang casual kayak chino misalkan Nah kalau misalkan dari bahan udah punya macam-macam bahan Bisa dari jenis misalkan kayak cargo pants Atau belakangan nih kayak di dunia street wear ini Lagi heboh banget sama yang namanya tech wear gitu Pakaian-pakaian yang kayak multifungsional Nah mungkin kalian bisa beli celana-celana tech wear Yang kayak kantongnya banyak disana-sini gitu Jadi cobalah punya berbagai macam jenis bahan Fit cutting dan terakhir itu dari warna atau pattern Jadi kalau misalkan kalian udah punya warna tertentu Kalau jeans ya contohnya kan Jeans itu ada yang kita ngomong pakai wash ya Kalau nggak salah ya kalau salah maaf Tapi ada yang dark wash, ada yang medium wash, ada yang light wash Nah kalau misalkan kalian udah punya celana jeans yang dark indigo Coba next time belinya yang light indigo Udah gitu kalau udah punya warna dark sama light indigo Next time belinya yang medium wash Yang warna birunya tuh di tengah gitu Kalau udah punya yang medium wash Coba beli warnanya yang light wash Jadi warna birunya tuh yang pudar Kalau aku ngomongnya bule Nggak tau bener atau nggak ya Jadi cenderung warnanya ke bule atau pudar gitu Tiga poin ini itu bisa bikin kalian punya perbendaharaan wardrobe yang luas Dan ini kalian bisa terapin ke semua segmen pakaian Jadi nggak cuma ke celana doang Tadi biar gampang contohnya ya ke celana Tapi kalian bisa aplikasiin ini ke kaos Bisa aplikasiin ini ke kemeja kalian Kalau kaos nih contoh gampang ya Kalau misalkan kalian udah punya kaos yang Misalnya body kalian bagus Jadi biasanya beli pakaian-pakaian yang ketat Yang fit gitu biar ototek keliatan Nah coba beli yang next time yang agak loose Jadi misalkan yang cuttingnya tuh lebih medium gitu Kalau udah punya medium coba belinya yang bener-bener loose banget Yang oversize banget gitu Nah kalau misalkan kemeja, kemeja juga sama seperti kaos Coba beli yang biasanya yang skinny fit Coba beli kemejanya next time yang slim fit Atau nggak yang lebih loose gitu Nah selain kaos, kemeja Kalian bisa terapin ini juga ke outer kalian Kayak ke jaket, coat mungkin Lalu ke celana dan juga sepatu Nah kalau mungkin diantara kalian ada yang lumayan berani ini Untuk bisa bereksperimen Coba di bagian ketiga Yang warna atau pattern itu coba main banget deh Karena aku pribadi yang suka mix and match itu lumayan banget Bisa punya jenis looknya banyak dari poin ketiga Ngomong celana Cino gitu Karena Cino itu biasanya lebih banyak lagi jenis variasi warnanya Kalau udah punya warna yang basic Kayak hitam Terus punya warna abu Oh tapi kalian harus punya warna basic ya Itu it's a mask Jadi warna hitam harus punya Abu harus punya Menurutku dua warna itu harus punya Nah kalau dua warna basic ini udah punya Coba next time beli celananya yang warna mustard Lalu coba beli yang warnanya olive Lalu beli yang warnanya Apalagi warna batu bata gitu Jadi warna-warna yang bervariasi Tapi warnanya masih aman Nah kalau misalkan kalian berani Buat eksperimen Coba beli yang warnanya lebih bermain gitu Warna kuning misalkan Warna merah Warna hijau Goknya Meiji Kuhibinyu kalian punya semua gitu Nah kalau misalkan udah punya banyak warna Bisa coba main ke pattern Contohnya misalkan punya celana Cino Yang patternnya kotak-kotak Lalu punya celana Cino yang patternnya garis-garis Garisnya ada yang vertikal Garisnya ada yang horizontal Gatau ya celana ada garis horizontal Atau enggak ya Biasanya vertikal ke bawah gitu Atau bisa juga coba main pattern yang lumayan rame Misalkan ya native pattern yang tadi aku bilang Aku sering banget beli itu Lalu mungkin bisa yang beli yang kayak paisley pattern Jadi cobalah beli pattern yang bermacam-macam Dan jangan lupa itu diterapin ke berbagai segmen pakaian kalian Dari head to toe Jadi dari kaos, kemeja, outer, celana, dan sepatu juga Nah belakangan juga sepatu ini kan lumayan banyak nih trend sneakers ya Jadi hypebeast mulai meraja rela gitu Lalu kayak sneaker hat di mana-mana Nah mungkin kalian yang lagi pengen koleksi sneakers Itu juga bisa belinya misalnya Suka banget sama sneakers tertentu Yang kombinasi warnanya lebih ke hitam dan putih misalnya Nah coba beli warna sepatu lain yang lebih ada warna-warna lainnya gitu ya Misalnya ada warna kuningnya, ada warna merahnya, atau ada warna birunya Jadinya kalian punya bervariasi warna sepatu juga untuk bisa di mix and matchin sama baju-baju kalian Nah itu tadi poin yang kedua Poin untuk bisa punya banyak variasi di wardrobe kalian Dan itu tadi poin-poinnya kan lebih ke pakaian-pakaian utama ya Jadi yang terlihat kaos, celana, sepatu Nah poin yang ketiga ini sebenernya mirip dengan poin kedua Tapi lebih ke, ini sebenernya opsional ya Karena gak semua orang suka dengan poin ketiga yaitu aksesori Kalau aku pribadi sih anak aksesori banget nih Dan disini aku bagi jadi tiga kategori lagi Jadi yang pertama itu headwear atau topi Yang kedua itu kaos kaki Yang ketiga itu jewelry Nah mungkin yang poin ketiga gak semua orang juga mau pake Jadi kita coba bahas poin nomor satu sama duanya dulu ya Nah kalau untuk topi Menurut aku pribadi ya kenapa aksesori itu penting Karena kalau misalkan kalian pake baju yang sama nih Misalkan pake baju A, celana A gitu Ketika kalian gak pake topi itu akan menjadi looks A Kita sebutlah begitu Tapi ketika kalian pakein topi Tergantung topinya apa Itu bisa mengubah the whole vibes gitu loh Jadi bisa looksnya jadi looks B gitu Dengan hanya kalian sekedar tambahin topi doang Jadi efek topi itu menurut aku lumayan signifikan gitu sih Untuk apa ya, kasih twist Untuk the whole look gitu Nah untuk kalian bisa punya banyak topi Aku juga saranin kalian beli seperti tadi poin kedua Jadi kalian punyalah topi dengan berbagai jenis Dan juga berbagai warna gitu Yang paling gampang mungkin buat kalian yang baru mau mulai pake topi Tapi gak juga lah ya Kayaknya topi itu lumayan general lah Orang yang suka fashion dan gak suka fashion pasti pake topi Topi yang paling gampang dipake itu sekarang baseball cap Atau mungkin bisa juga pake topi snapback Tapi walaupun kayaknya snapback udah lumayan ketinggalan zaman gitu gak sih Yang brimnya flat gitu ya Itu kayaknya terkenalnya dulu Sekarang tuh lebih ke yang brimnya itu melengkung gitu Jadi kayak topi baseball Nah mungkin kalian bisa beli dulu topi-topi yang warnanya juga basic Jadi kayak warna hitam lalu beli warna putih warna abu gitu Nah setelah kalian punya topi warna-warna basic warna monochrome Kalian baru deh bisa coba beli topi-topi yang warnanya lebih bermain Dan kalau misalkan tadi balik ke poin kedua Kalian lumayan gak berani nih gak pede buat pake celana atau baju yang terlalu warna-wari Nah kalian bisa main warna-warnanya tuh di aksesori Karena aksesori kan cenderung lebih kecil kayak topi Coba beli topi baseball cap yang warnanya kuning Warnanya pink Warnanya merah Warnanya hijau, biru, dan sebagainya Nah kalau misalkan kalian udah punya berbagai warna topi Topi baseball cap nih Nah kalian boleh coba beli topi yang lain Kalau aku pribadi sih Kayak aku tuh punya jenis topi banyak banget Jadi aku punya baseball cap pasti punya Ada banyak banget warnanya Udah gitu aku punya topi seperti ini Aku sekarang lagi pake Ini topi beret Aku ada warna merah Hadi ulang tahun Yang kasih ibu Monica Off frame disana Terus aku punya beret warna hitam Aku punya beret warna abu Ada juga topi bucket hat Nah kalau kalian udah punya topi bucket hat Kalian bisa coba beli topi fedora Kalian udah beli topi fedora Bisa coba beli topi bowler hat Jadi jenis topi itu juga banyak banget Kalian juga bisa koleksi berbagai jenis hat Kalau misalkan kalian pake baju simple Cuman kaos doang Udah gitu kaosnya pake sama celana bahan Kalian pake baseball cap Itu bisa jadi seperti casual sporty look Tapi ketika kalian pakenya ke fedora hat Dengan tadi pakaian yang sama Kaos dan celana bahan Itu bisa jadinya ke casual smart look Jadi kayak bisa ngasih twist Hanya dengan nambahin topi Jadi menurut aku Kalian kalau mau mix and match Punya topi yang banyak Itu juga sangat-sangat membantu Nah yang poin kedua Selain topi Itu kaos kaki Nah kaos kaki ini Menurut aku ya Belakangan ini ada kayak looks yang baru Dimana mereka pake sneakers Lalu pake kaos kaki Udah gitu celananya Itu tuh kayak di tuck in ke kaos kakinya gitu Jadi mau kasih unjuk kaos kakinya Sebagai part of the outfit Jadi kaos kaki gak hanya fungsional doang Kita pake kaos kaki kan biar kaki ngelecet gitu Biar pake sepatunya nyaman Nah kalau sekarang itu makin keliatan bahwa Socks itu adalah bagian dari aksesori Yang udah kayak jadi satu sama sepatu gitu Jadi kalau sepatunya sneakersnya Ah oke harus dikasih kaos kakinya ini gitu Nah mungkin kalian juga bisa bermain mix and match itu Di kaos kaki Karena kaos kaki itu gampang banget Buat kalian tambahin aksen Atau kalian tambahin warna Nah jadi kalian misalnya pake bajunya monokrom nih Hitam, putih gitu Terus kalian bisa tambahin kaos kaki nih Warnanya hijau Atau bisa tambahin kaos kaki warnanya kuning Atau bisa tambahin kaos kaki warnanya Warna-warna lain yang lebih bermain gitu Dan balik lagi nih Sneakernya warnanya hitam lagi Tapi gak bakal keliatan salah tempat gitu Ketika kalian nambahin warnanya itu di socks Kalau di kepala itu cara ngasih touchnya Dengan cara pake topi Kalau di kaki menurut aku socks itu Penting banget Jadi kalian as simple as kayak kalian punya celana Digulung biar jadinya crop Udah gitu kalian pake kaos kaki Kaos kakinya keliatan warnanya apa Atau patternnya apa Jadi kalian bisa pake pattern yang animal pattern gitu Misalkan yang kayak tutul-tutul Kayak macan punya totol-totol gitu Lalu ada yang paisley pattern Atau balik kayak yang tadi aku bilang Native pattern gitu Nah kalian bisa mix and matchnya jadi lebih bervariasi Dengan pake kaos kaki Nah poin yang ketiga jewelry ini sih Mungkin kembali ke kalian Tapi kalau aku pribadi memang suka banget sama jewelry Jadi aku udah pasti kayak pake kalung Pakai earrings Lalu pake bracelet Itu juga bisa ngasih apa ya Bisa lift the looks lah menurut aku Kalau misalkan pake jewelry Apalagi memang sekarang ini banyak banget jewelry yang kayak agak industrial gitu loh Jadi kayak belt misalnya Belt dari merek of white atau alix Yang bentuknya tuh kayak unik-unik gitu Kayak belt fasten gitu loh Jadi kayak belt-belt keamanan Atau misalkan ada belt yang super duper kepanjangan Terus jadi kayak buntut gitu Jadi makin banyak jewelry dan belt yang bisa lift up the whole looks gitu loh menurut aku Dan jewelrynya sendiri juga kayak banyak banget belakangan kan yang kayak rantai-rantai Ada yang ring gitu Ringnya bisa ditaruh di pinggang Nah itu tuh menurut aku twistnya bagus banget buat di streetwear ya terutama ya Karena memang trend fashion belakangan ini kan mulai kayak ke high fashion sama streetwear itu mulai ngeblend Jadinya ketika kalian pake barang-barang biasa tapi ditambahin aksesori-aksesori tertentu yang sesuai trend gitu Itu bakal somehow keliatan stylish jadinya Jadi keliatan fashionable Jadi buat kalian yang jarang pake aksesori Boleh coba di consider deh Mulai coba mulai koleksi dan mulai coba terapin untuk pake aksesori Karena ya kayak aku bilang tadi bisa lift up the whole looks Nah jadi itu 3 poin yang utama buat aku untuk bermix and match Tapi mungkin dari antara kalian ada yang bilang kayak Aduh tapi aku orangnya gak terlalu fashion nih Atau gak terlalu berani mau pake warna ini, warna itu Pattern ini, pattern itu Dan gak mau terlalu pake yang kayak macem-macem nih Cuman yang buat sehari-hari aja deh Tapi biar gak keliatan itu-itu dong gimana caranya Nah caranya adalah dengan Menurut aku ya ini ya Dengan cara menghilangkan poin ketiga tadi yang ngomong soal perbedaharaan itu loh Jadi kalian gak usah beli warna atau pattern yang terlalu macem-macem Contoh kan ada aja orang yang sukanya Atau memang mau pakenya tuh barang-barang outfit yang monochrome doang Jadi warnanya cuma ada 3 doang Hitam, putih, sama abu-abu It's okay Jadi kalo misalkan kalian let's say suka banget pake kaos hitam Nah jadi kalian bisa coba bermain di fitnya Fitnya tadi udah ada yang tetap Kalian beli yang agak medium fit Kalian udah punya medium fit, coba beli yang loose fit gitu Nah kalian bisa coba bermain di bahan Kalo misalkan tadi kaosnya bahan yang cotton Kalian bisa coba beli yang bahan lain mungkin yang kayak polyester gitu Atau yang agak shiny look Lalu mungkin bisa beli bahan-bahan yang seperti bahan polo Yang pick gitu Atau cara ngomong gimana tulisannya pick way Nah terus kalian bisa beli celana Balik ke celana nih Kalian udah punya jeans Jeans warna hitam Kalian bisa beli cino warna hitam Kalian bisa beli cargo pants warna hitam Jadi coba bermain di poin-poin lain Selain yang warna Kalo memang kalian memilih untuk warna-warna yang aman doang Jadi tetep Walaupun warnanya terkesan itu-itu doang Tapi the whole look jadi gak itu-itu doang Karena kalian punya variasi di poin-poin yang lainnya Yaitu di poin cutting Poin fit Dan juga poin jenis dan bahannya Nah ini adalah tips aku yang terakhir Tips yang keempat Ini juga lumayan esensial ya Karena menurut aku Fashion itu tidak ada jawaban pastinya Jadi di poin keempat ini adalah Jangan takut untuk salah Jangan takut salah Karena in the end di fashion itu tuh Tidak ada rumus pastinya Dan ketika aku bikin OOTD Di Instagram aku Atau bikin content fashion di Youtube gitu ya Itu juga semuanya berdasarkan Pede doang sebenernya Bukan berdasarkan kayak pengetahuan aku di dunia fashion Kayak oh warna ini harus campur warna ini Jenis pakaian ini harus dicampur sama celana yang ini Aku juga jujur gak ngerti fashion sama sekali Juga gak ngerti gak belajar fashion sama sekali Tapi ya aku percaya bahwa fashion itu adalah bentuk seni Jadi ya kalian cuma mau ekspresiin diri kalian lewat pakaian aja Dan gak ada jawaban yang pasti di dunia fashion Karena selalu ada trend fashion yang berhasil Selalu ada trend fashion yang gagal Tapi tetap semua trend itu tetap pernah ada Gitu loh jadinya kayak gak usah takut bikin salah Pakai aja apa yang kalian mau pakai Bereksperimen lah kalau kalian memang mau bereksperimen Dan satu fun fact adalah Even fashion icon aku G-Dragon Itu pernah ngomong di salah satu interview Dimana dia itu merasa tidak percaya diri Dengan pakaian dia Ini pernah ada banget aku baca kayak gitu Jadi seorang yang udah se Fashionnya sudah diakuin sama dunia pun Masih bisa tetap merasa pakai baju salah gitu loh Apalah kita rakyat-rakyat biasa ini Pakai baju ya udah gak usah takut salah Yang icon aja bisa takut salah kok So 4 poin ini yang aku pegang dalam berpix and match Ya mudah-mudahan bisa menjadi tips and trick buat kalian Diterapin bisa bikin looks yang banyak Bisa bikin looks yang bervariasi Dan bisa menghindari looks yang dinilai itu-itu doang gitu So ya sementara begitu dulu Di video kali ini Kalau misalkan kalian enjoy videonya Hit the thumbs up button Dan juga kalian boleh share ke temen-temen Mungkin yang lagi pengen cari tips tentang mix and match Udah gitu buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ke aku punya channel Dan I'll see you on the next one Bye-bye Sub indo by broth3rmax